Halo teman-teman semua, kembali lagi ke live tiktok aku Oke, gimana nih? Ini baru 27 orang yang hadir ya Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain Boleh di-tap-tap dulu layarnya dan boleh di-share link live tiktok aku ke teman-teman kalian Bisa di sosmed ya, ataupun di whatsapp ya Oke, halo juga Kak, halo Kak Mira Oke teman-teman, sebelum mulai gimana semangatnya? Masih semangat ya, karena sebentar lagi nih kayaknya pengumuman informasi ya Karena CPNS denger-dengar udah mulai ada tanda-tanda ya teman-teman ya Mulai sedikit di-spill-spill kayak gitu Oke, aku harap kalian tetap semangat sampai nanti ujian P3K ya teman-teman Jadi aku tungguin kabar baik dari kalian semua Smart banget Kak, oke teman-teman Seperti biasa ya, sebelum mengerjakan soalnya Silahkan disediakan dulu kertas kecil-kecilnya Untuk menghitung berapa benar dan salah kalian teman-teman Untuk malam ini soalnya itu ada 5 soal ya Kayaknya nanti di next youtube aku bakalan lebih sering lagi untuk upload soal-soal kebidanan ya teman-teman ya Soal-soal kebidanan, wawancara, manajerial ya Nanti kita belajar bareng lagi di youtube Jadi konsekuensinya soal-soal di live tiktok jadi aku kurangin teman-teman Oke, aku juga kangen banget nih upload di youtube ya, bahas-bahas soal di youtube Oke, kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1 Ini soal nomor 1 teman-teman Seorang wanita usia 31 tahun yang datang ke PMB Nih, ke BPM atau PMB Hamil anak kedua memeriksakan kehamilannya yang telah 42 minggu Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal TFU 38 cm Bagian terendah janin kepala DJJ 142 kali per menit Hasil pemeriksaan cervix itu telah matang ya Apa tindakan pada kasus tersebut Oke, ini baru soal nomor 1 tapi udah bikin pusing ya teman-teman ya Nah, disini dia usia kehamilannya 42 minggu ya teman-teman ya Artinya sudah post dead teman-teman ya Post dead atau lewat bulan Nah, kemudian kita lihat dulu nih Dia datang ke fasilitas kemana teman-teman Ke bidan praktek mandiri ya Bidan praktek mandiri Nah, kemudian TTV semua dalam batas normal ya TFU nya tuh 38 cm teman-teman Nah, kira-kira TBJ nya berapa ya Ini kepalanya udah masuk nih Kepalanya udah masuk Kira-kira TBJ nya berapa ya teman-teman Kalau kepal udah masuk tinggal dikurangin aja ya 38 kurang 11 Itu berarti 27 155 x 27 berapa teman-teman Coba dicari kalkulator Berapa 155 x 27 Berapa TBJ nya 4185 ya Nah, ini gede banget nih teman-teman ya 4 kg ya Sampai 4 kg Nah, hasil pemeriksaan cervix itu telah matang ya DJJ 142 x per menit Nah, kira-kira Tindakan yang tepat pada kasus ini apa teman-teman Dikurangi 11 itu dari mana kak 11 itu rumusnya teman-teman Jadi, kalau misalnya dia udah masuk panggul Itu dikurangin 11 Tapi, kalau belum masuk panggul Itu dikurangi 13 Tapi, kalau masuk Kepalanya baru masuk sebagian Itu dikurangi 12 Teman-teman seperti itu Nah, jadi yang mana nih Apa tindakan pada kasus tersebut Tindakannya teman-teman Yang A Dilakukan induksi persalinan Dan pengawasan intrapartum ya Terhadap jalannya persalinan Dan keadaan janin Ini sebenarnya beresiko ya teman-teman Tahu dari mana resiko ini Berat badannya 4185 ya Kemudian ditambah post diet Kita takutnya nanti Saat persalinan Memang sih dia G2 Tapi takutnya di saat persalinan Terjadi distosia bahu teman-teman ya Nah, kalau udah distosia bahu itu Ribet lagi nih Udah 42 minggu ya teman-teman ya Seperti itu Nah, kemudian apa lagi Kalau yang B Kehamilan dibiarkan berlanjut Dan penilaian janin Dilanjutkan seminggu 2 kali Oke Ini sebenarnya 42 minggu itu Udah post diet ya Harusnya dia Disarankan ke SPOG langsung ya Teman-teman ya Untuk mengecek USG-nya Untuk dicek USG lebih lanjut Nah, yang perlu dicek itu apa Plasentanya teman-teman ya Karena kalau udah post diet Itu bisa placentanya jadi layu Atau biasa kita sebut dengan Serotinus teman-teman Nah, kemudian Yang C Kehamilan dibiarkan berlangsung Dan penilaian janin Dilakukan lagi 3 hari kemudian Kemudian yang D Seksio sesar ya Merupakan tindakan terbaik E Memasang infus Untuk persiapan operasi Teman-teman Oke Jadi disini Jawabannya yang terbaik Itu adalah yang D ya Dilakukan SC ya SC merupakan tindakan terbaik Nah, jadi Tindakan pada kasus ini Itu adalah Saran untuk dilakukan Seksio SC Di RS ya Teman-teman Ataupun Dengan klinik SPOG Seperti itu Jadi untuk soal nomor 1 Jawabannya adalah Yang E Tadi ada yang jawab A ya Dilakukan induksi Teman-teman Karena Sangat berisiko nih Yaitu Berat badannya Baby giant ya Seperti itu Lanjut ke soal nomor 2 Eh, sorry D, D, D Sorry guys Aku lingkar D nih Aku lingkar D Tapi aku salah tulis D ya guys Jawabannya adalah D Oke, lanjut Ke soal nomor 2 Pada kala 3 Dalam kasus di atas Pemberian oksitosin tersebut Dilakukan untuk Oke, jadi Maksud dari kala 3 Itu kan ada kita Pemberian Oksitosin Nah, tujuan dilakukan Pemberian oksitosin itu Adalah untuk apa Teman-teman Kira-kira Tujuan pemberian oksitosin Itu untuk apa Di kala 3 ya Di kala 3 Bukan di kala 2 Untuk mengurangi rasa sakit Mengurangi perdarahan Pembekuan darah Penanang Untuk ibu Mengeluarkan darah Sebanyak-banyaknya Nah, ini Ngawur ya Yang ini Bisa terjadi Perdarahan ibunya Penanang juga bukan Mengurangi rasa sakit Juga enggak Jadi, begitu Bayi lahir Itu kan disuntikkan Oksitosin Tujuannya apa Supaya tetap Kontraksi baik Dan placentanya Cepat keluar Kalau placentanya cepat keluar Itu bisa mengurangi Perdarahan Teman-teman Jadi, untuk soal nomor 2 Jawabannya adalah Yang B Tujuannya supaya Kontraksi uterus baik ya Untuk pemberian oksitosin Di kala 3 ini Lanjut ke soal nomor 3 Nah, ini dia Soal nomor 3 Teman-teman ya Manakah masalah Jangka pendek Yang mengancam pada Eh, sorry Sorry, sorry Ini bukan teman-teman Ini dulu ya Ini harusnya Ini sangkut-pautnya Sadi sama ini Sorry, sorry guys Ini dulu Nah, silahkan dijawab dulu Bagaimanakah Anda Mengklasifikasikan Bayi tersebut Oke, silahkan dibaca dulu Untuk soal nomor 3 Nanti Soal aku Wifi aku Ini Wifi aku Nggak tahu nih Kenapa Wifi-nya Wifi-nya tiba-tiba mati Tadi Oke Ini gimana Udah normal Udah dengerin Suara aku Lagi Teman-teman Udah dengerin Suara aku lagi Nggak Aku ulang lagi ya Kalau kayak gitu Oke Ini suara aku jelas ya Teman-teman ya Tadi nggak tahu deh Kayaknya Wifi-nya lagi Bermasalah Kayaknya akhir-akhir ini Wifi aku suka bermasalah Oke Lanjut aja ya Ke soal nomor 3 Ini jawabannya apa Nomor 3 jawabannya Dari kalian sendiri Apa jawabannya Teman-teman Aku rasa kalian pada tahu lah ya Apa itu SMK KMK Dan BMK Ya teman-teman Oke Kita coba kupas Satu persatu dulu ya Seorang wanita Usia 20 tahun G2P1A0 Melahirkan Spontan Setelah dirawat 2 minggu Untuk mempertahankan Kehamilannya Usia kehamilan Saat ini Saat melahirkan Itu adalah 36 minggu Dan berat badan bayinya Itu 1700 gram Nah bagaimana Anda mengklasifikasikan Bayi tersebut Kita lihat dulu disini Ada Usia kehamilannya 36 minggu Teman-teman Usia kehamilan 36 minggu Itu artinya dia Prematur Atau kurang Bulan Teman-teman ya Nah Kemudian berat badannya Itu adalah 1700 gram Yaitu apa Berarti BBLR ya BBLR dan Kurang bulan Otomatis D dan E Itu kita bisa eliminasi Nah Antara A, B, dan C Itu kira-kira jawabannya yang mana Kita lihat dulu ya SMK Itu artinya Sesuai untuk Masa kehamilan Apakah 36 minggu Itu sesuai dengan Berat bayi 1700 gram Nah normalnya 36 minggu Itu berat bayinya Harus berapa sih teman-teman Emang sih Dia masih kurang bulan ya Normalnya kan 37 minggu Nah Tapi normal 36 minggu Itu berat badan Janin itu Harusnya Mencapai keberapa Teman-teman Ada yang tahu Boleh komen di kolom komentar ya Nah Tadi ada juga yang KMK Kalau KMK itu adalah Kecil Dari masa kehamilan Nah kemudian ada yang B Yaitu besar masa kehamilan Oke Jadi kalau yang BMK Ini contohnya Misalnya usia kehamilannya 38 minggu ya Lahir Kemudian Bayinya Bayi berat badan Bayinya sekitar 4 kilo Itu artinya BMK Teman-teman ya Nah Normalnya 36 minggu Itu adalah 2,5 ya 2,5 kilo gram Seperti itu Berarti Di sini Itu artinya Kecil dari masa kehamilan ya Di sini 36 minggu Tapi berat badan bayi lahirnya Adalah 1700 gram Maka untuk soal nomor 3 Jawabannya adalah yang B Teman-teman Oke teman-teman Jadi kalau SMK Itu artinya sesuai S itu artinya sesuai Sesuai Terhadap masa kehamilan Kalau yang K Itu kecil Dari masa kehamilan Kalau BMK Itu artinya besar Atau lebih besar Dari masa kehamilan Contohnya seperti Baby Giant Seperti itu ya Jadi untuk soal nomor 3 Jawabannya tadi adalah Yang B Teman-teman Nah next Ke soal nomor 4 Nah ini soal nomor 4 Masih lanjutan Di soal nomor 3 Jadi Manakah masalah Jangka pendek Yang mengancam Pada bayi tersebut Teman-teman Tapi ada kasus Biasakah Usia Kehamilan Normal Tapi berat badan Rendah Kalau itu Berarti kategorinya Tadi ya KMK Yaitu kecil Dari masa Kehamilannya Jadi Masa kehamilannya Misalnya 37 minggu Ternyata yang lahir Sekitar 2,4 Ya teman-teman Nah itu Masuk ke kategori KMK tadi 36 minggu Kurang bulan K Ia kan cukup Ia kan cukup Ia kan cukup bulannya 37 sampai Dengan 40 minggu Nah itu adalah Usia kehamilan yang Cukup bulan Nah di bawah 37 Itu artinya Kurang bulan Teman-teman Lebih dari 40 minggu Itu dikatakan Post date Atau lebih bulan Silahkan untuk jawab Soal nomor 4 Ini gampang banget Ya ini lanjutan Ke soal nomor 3 Tadi Manakah masalah Jangka pendek Yang mengancam Pada bayi tersebut Nah tadi Bayinya kenapa Bayinya BBLR BBLR Kemudian KMK juga Klasifikasinya Terus apa lagi Prematur Ya teman-teman Nah Masalah jangka pendeknya Itu adalah Hipotermi Nah hipotermi Ini emang Jangka pendek Yang artinya Langsung terjadi Nah ini Bisa juga Mengancam bayi Kalau bayinya Sudah hipotermi Teman-teman Bisa menyebabkan Yang terburuknya Itu adalah Meninggal ya Teman-teman Karena kedinginan Seperti itu Maka harus Dimasukkan ke Inkubator ya Jadi untuk soal nomor 4 Jawabannya adalah Yang E Lanjut ke Soal nomor 5 Teman-teman Nah ini dia Soal nomor 5 Soal yang terakhir Berikut ini Book Yang merupakan Langkah pembinaan Peran serta Masyarakat Kalau C Maksudnya apakah C tadi itu Terkait retino ya Retino apa tadi Retinopati ya Ini berkaitan sama Bagian mata Teman-teman Kalau nggak salah Bagian mata itu Sebenarnya bayi kecil Banyak faktor ya Bisa dari ibunya Anemia Bisa dari kek Ibunya ya Sebenarnya banyak sekali Faktor-faktornya Atau mungkin Kalau kek itu Biasanya Kekurangan gizi ya Biasanya faktor utama itu Adalah kekurangan Gizi Teman-teman Dari ibunya Yaitu kek Anemia Itu bisa menyebabkan Bayi BBLR Atau bayinya kecil Teman-teman Karena asupan nutrisi Dari ibu ke bayi Itu nggak cukup Jadi harus dibagi-bagi lagi Makanya bayinya jadi kecil Kayak gitu Istilahnya kurang makan Oke lanjut ke soal nomor 5 Berikut ini Bukan merupakan Langkah pembinaan Peran serta masyarakat PSM Adalah Oke yang bukan Merupakan langkah Pembinaan nih Peran serta masyarakat Apa nih teman-teman Ini soal bidan komunitas ya Tahun lalu ada yang dapet Soal bidan komunitas Banyak nggak dapetnya Teman-teman Oke ada yang Yang A Itu survei di masyarakat Lupa gak Oke Yang B Pertemuan tingkat desa Pertemuan tingkat desa Ini masuk ke Pembinaan Teman-teman ya Pembinaan Peran serta masyarakat Masyarakat desa Atas dukungan Pemerintah Kemudian ada Musyawara masyarakat desa Ini juga masuk Nah apalagi Survei di masyarakat Juga masuk ya Kemudian yang E Pelaksanaan kunjungan rumah Oke ya Tahun kemarin Banyak banget MMD dan SMD Karena keluar juga ya Di kisi-kisinya Terkait MMD dan SMD Makanya banyak banget Soal-soal yang MMD Dan SMD Yang bukan Teman-teman Yang bukan Merupakan Langkah Pembinaan Peran serta Yaitu jawabannya adalah Yang E Pelaksanaan Kunjungan Rumah Nah ini bukan Merupakan langkah Dari pembinaan Peran serta Masyarakat Yang C Ini masuk ya Jadi untuk soal nomor 5 Jawabannya adalah Yang E Oke teman-teman Kalau misalnya kalian Pengen dapetin soal Lebih lanjutnya Silahkan kalian subscribe Youtube aku Aulia Sekina Putri Aku insyaallah bakalan Apa Sering lagi deh Upload di Youtube aku Soal-soal bidan Managerial Wawancara Dan Sosio-kultural Teman-teman Doain ya Teman-teman ya Aku punya banyak waktu lagi Untuk upload Seperti tahun lalu Dan Yang selain dari Youtube Kalian juga bisa Dapetin Soal-soal quiz Juga dari Di grup telegram aku Jadi buat kalian yang Misalnya mau gabung Ke grup telegram Jadi soal-soalnya itu Bisa kalian dapetin Selain dari live TikTok aku Kalian bisa dapetin Dari Youtube aku juga Kemudian dari Ebook aku ya Dan juga grup telegram Nah buat kalian yang Pengen dapetin ebook Dan juga grup telegram aku Silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN Teman-teman ya Nah Disini ya Khusus di live aku Apabila kalian Sudah follow Instagramnya Lolos ASN Kalian bakal dapetin Voucher Potongan harga Sebesar 20 ribu Untuk setiap Pembelian ebook P3K Bidan Plus dengan grup telegramnya Teman-teman Jadi harga normal Itu 120 ribu Jadi 100 ribu aja Dan itu hanya Untuk 5 orang Tercepat khusus Di live aku Selebihnya Kalau misalnya sudah Slotnya udah cukup Maka harga sudah Kembali normal Teman-teman ya Silahkan digercep-gercepin aja Ya karena waktunya Gak banyak Dan aku sekarang Juga jarang live Jadi mumpung aku live Silahkan digercepin aja Biar dapet potongan harga Oke teman-teman Segitu aja dari aku Terlebih tukur aku Mohon maaf ya Sampai jumpa Di lain Live Di lain waktu ya Dan ya terlebih tukur aku Mohon maaf Dan sukses terus Buat kalian Dan semangat selalu Dan juga jangan lupa Jaga kesehatan ya Supaya nanti Waktu ujian Disa fit Oke sampai jumpa Di lain waktu Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa